Intro Halo Sobat Jaxel, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dimanapun kalian berada Kali ini balik lagi bersama aku Dila dalam Slot of Insight Yang tentunya bakal ngasih banyak banget informasi yang edukatif, komunikatif dan tentunya dengan gaya yang asik Kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik banget Langsung aja nih barangkali untuk seluruh Sobat Jaxel penasaran hari ini kita bakal ngobrolin apa Kita langsung sapa aja nih narasumber cantik di sebelah saya Selamat tiang Boleh mungkin disapa dulu Sobat Jaxelnya? Oke halo Sobat Jaxel, kenalkan aku Ruka, terus aku adalah ahli gizi, jadi saat ini praktik selagi ahli gizi Wah kalo misalkan udah ngebahas terkait dengan gizi, kayaknya kita udah mulai penasaran nih Udah mulai tau nih kayaknya ya arah obrolan kita pada siang hari ini mau ke arah mana gitu Nah kalo boleh tau nih aku panggilnya Kak Mba atau gimana ini ya? Kak aja Kak aja ya biar lebih santai ya Oke Kak Ulfa sekarang kesibukannya ahli gizi dimana? Kalo boleh tau Oke jadi aku praktik di Dietela Dietela adalah jasa konsultasi dan pendampingan ahli gizi secara online Nah jadi untuk Sobat Jaxel yang sekiranya butuh banget nih gitu tempat untuk konsultasi terkait gizi Bisa langsung ke Dietela Kalian promosi barangkali ya Kak ya Boleh ya makasih ya Oke jadi kita hari ini tentunya bersama dengan Kak Ulfa bakal bahas terkait dengan hal yang aduh ini menarik banget apalagi untuk Ciwi-Ciwi gitu Ciwi-Ciwi Jaxel pastinya penasaran dan pengen tau banget sih terkait dengan diet Wah udah langsung nih ya Jadi harus ditonton sampe akhir Soalnya ini daging banget ya yang bakal kita bahas hari ini ya Supaya seluruh Sobat Jaxel itu gak salah dalam mengimplementasikan diet Sekarang kita bahas yang pertama barangkali Kak Ini kan banyak banget nih ya asumsi terkait diet gitu bahkan banyak banget gitu pendapat diet itu A, diet itu B, diet itu C Sebenernya nih definisi diet itu apa sih Kak? Oke nah jadi bagus banget ya pertama langsung nih apa sih diet itu Jadi kalau masyarakat biasanya tau diet itu ngurangin makan, diet itu nurunin berat badan Padahal sebetulnya diet definisinya adalah pola makan atau pengaturan makan gitu Jadi dia sifatnya umum gitu Nah kalau misalnya kita lagi mau nurunin berat badan berarti kita ngelakuin diet defisit kalori gitu Terus kalau misalnya kita ada goals tertentu itu berarti itu yang ditaruh di belakang dietnya Oke tapi kalau misalkan kita bahas diet pastinya orang langsung stigma nya adalah turun Betul berat badan menuju body goals gitu ya Pengen langsung gitu ya Betul banget padahal sebenarnya diet itu bukan mengurangi ya tapi lebih ke setting gitu ya Setting pola makan gitu ya Nah sekarang kan banyak banget ya asumsi yang menyatakan bahwa ketika seseorang memutuskan untuk diet Artinya harus cut habis-habisan namanya karbohidrat Itu sebenernya menurut Kak Ulfa bener gak sih? Iya kalau ngomongin karbohidrat tuh kayak jadi musuh banget gitu ya Apalagi buat orang yang mau nurunin berat badan gitu Padahal karbohidrat itu adalah salah satu zat gizi esensial gitu Kenapa? Karena dia adalah sumber energi utama di tubuh kita gitu Jadi kalau diet udah gak makan karbohidrat sama sekali itu bisa dibilang dietnya tuh salah gitu Jadi sesatlah gitu kalau misalnya bener-bener gak makan karbohidrat sama sekali Nah jadi kalau misalkan kata orang nih ketika diet kita nge-cut karbohidrat bener-bener Abis-abisan itu bisa turun cepet gimana tuh Kak? Bener apa gak? Itu bisa jadi karena gini tadi ya kan karbohidrat itu adalah sumber energi utama Jadi tubuh kita itu pinter Dia tuh punya mekanismenya sendiri kalau misalnya mau ngegunain energi Dia akan menggunakan karbohidrat dulu dalam bentuk glukosa Nanti kalau misalnya udah habis baru dia pake lemak gitu Jadi cadangan lemaknya dipake Nanti kalau udah habis juga udah Lemak itu kan gak mungkin nol ya kalau di tubuh Kalau udah dibatas cukup nanti dia akan pake protein gitu Jadi kalau orang gak makan karbohidrat sama sekali artinya ada yang di skip tuh penggunaan energinya Jadi langsung pake cadangan lemak itu Sehingga emang mungkin turun berat badan Tapi yang orang mungkin kadang gak tau juga ya Selain turun berat badan dia juga bisa kekurangan zat gizi Oke jadi untuk Sobat Jaxel nih yang sampai detik ini masih berpikiran bahwa diet itu harus nge-cut abis-abisan karbohidrat Mendingan langsung dirubah deh Meskipun turunnya cepet Tapi kekurangan gizi tuh mengintai Jadi jangan sampe turunnya cepet tapi nanti sakit malahan ya Kasian sama tubuh gitu Jadi makanya dari sekarang stop untuk implementasi diet yang salah barangkali ya Kak Dimulai dari itu ya Cadangan gak makan karbohidrat sama sekali Jadi gak salah ya kalau lagi diet gitu makan karbohidrat Oke tapi kalau misalkan kita bahas terkait dengan diet yang salah nih ya Kak Sekarang kan lagi marak banget nih banyak banget tuh pola-pola diet Bahkan di Youtube juga kan yang ngeklaim bisa turun berat badan dalam waktu yang cepat gitu Itu pastinya menggiurkan banget gitu untuk ah untuk mereka yang memang kayak gak mau lama-lama gitu gak mau prosesnya Dan salah satu diet yang memang lagi banyak banget dilakukan apalagi oleh remaja nih Kak Itu diet yang dilakukan oleh salah satu artis Korea Iya jadi makannya tuh cuma apel kemudian kayak ubi sama protein shake aja gitu cukup Nah menurut Kak sebenernya diet itu gimana sih? Jadi mungkin ini kayak umutin ya diet artis Korea itu emang terkenal banget restriktif gitu Jadi dietnya sangat-sangat ketat bahkan makannya tuh cuma satu jenis gitu di satu waktu Terus pokoknya sangat kecil deh kalorinya gitu Nah kalau kita mau menurunin berat badan balik lagi ya tadi kan konsepnya adalah defisit kalori gitu Ketika kita makannya sedikit artinya yang masuk ke tubuh itu sedikit Ya mungkin aja terjadi penurunan berat badan itu mungkin Tapi berat badan yang turun itu gak selamanya lemak gitu Jadi kalau kita lihat nih ditimbangkan eh turun ya berat badan aku gitu Belum tentu lemaknya yang turun bisa jadi air bisa jadi otot gitu Nah pada diet ekstrim itu cenderung masa ototnya yang turun Nah kalau masa otot turun metabolisme juga jadi ikut turun Nantinya nih dia udah berhasil turun berat badan gitu ya Tapi pada satu waktu tertentu itu tuh stuck gitu Dan malah nanti bisa kembali lagi beratnya lebih berat lagi gitu Jadi sebaiknya sih gak diikutin juga tuh diet artis Korea Karena kalau yang aku baca-baca nih diet artis Korea itu Asupannya ya cuma 800 kilokalori 1200 kilokalori gitu kan Padahal orang Indonesia itu anak usia 10-19 tahun aja Kebutuhan seharinya itu 1900-2000 kilokalori gitu Jadi kan itu jauh banget ya maksudnya itu aja anak-anak gitu Apalagi kalau dewasa Nah ketika dia makan yang sangat jauh dari kebutuhannya Itu bisa melemahkan sistem imun juga gitu Jadi ya abis diet mungkin sakit-sakitan gitu kan Terus balik lagi kekurangan gizi Jadi abis diet nih nanti apa ya rambutnya rontok gitu Terus abis itu gak bisa olahraga karena bawaannya capek Bawaannya ngantuk gitu Hmm jadi salah satu indikator sebenernya kita kekurangan nutrisi Barangkali yang paling muda itu rambutnya rontok ya kaya Iya bisa terutama kekurangan protein sih Dan kita ngerasa kayaknya badannya tuh gak bisa dibawa aktif gitu Karena lemes itu bentuk kompensasi tubuh gitu ya Karena dia kekurangan energi Hmm kalau misalkan terkait dengan penyakit nih barangkali ya kak Ketika seseorang udah terindikasi kekurangan nutrisi atau kekurangan gizi nih Penyakit yang paling parah tuh apa sih kak? Kalau penyakit paling parah dari kekurangan gizi sih sebenernya dia Sistem imunnya melemah Jadi dia gampang banget karena infeksi Penyakit infeksi tuh kayak batuk, pilek gitu ya yang sifatnya menular gitu Nah tapi selain penyakit ada efek-efek lainnya Misalkan kalau perempuan nih ketika kita sering diet ekstrim Turun berat badannya misalnya udah status gizinya tuh underweight gitu ya Kurus banget Bisa-bisa tuh kita gak menstruasi juga gitu Itu sih kalau terutama untuk perempuan ya Karena kan identik banget sama perempuan tuh Diet yang ekstrim seperti itu Iya soalnya kan banyak banget nih ya perempuan-perempuan yang Memang bisa dikatakan menghalalkan segala cara gitu ya Bahkan diet ekstrim pun tetep dilakoni gitu ya Padahal iya betul padahal sebenernya ya Salah satu indikator tubuh sehat itu bukan yang Bukan hanya langsing ya Banyak banget indikator yang penting mah tubuhnya sehat gitu Itu yang paling penting Jadi untuk seluruh sobat jaksel Sekarang harus mulai aware ya Terkait dengan kesehatan Jangan sampai diet yang kamu lakukan itu justru menyiksa tubuh kamu Karena kalau berbicara mengenai tubuh tentunya kita bukan hanya mikirin saat ini aja ya Tapi harus jangka panjang gitu Jangan sampai ini turun langsung Tapi kita gak mikir setahun dua tahun ke depannya Apa aja nih resiko yang mengancam dari perbuatan kita saat ini gitu Nah jika kita tadi udah ngebahas terkait dengan diet artis korea nih Yang lagi digandrungi banget Saat ini juga kan ada ya diet yang notabene Jadi dia lebih banyak mengkonsumsi lemak dibandingkan karbohidrat ya Diet keto ya Nah itu ketika banyak banget orang diet itu menghindari yang namanya lemak Justru kalau diet keto mengkonsumsi lebih banyak lemak dibandingkan karbohidrat Nah itu sebenernya gimana tuh dari kacamata seorang kawal pak? Jadi kalau kita ngomongin diet keto Dia itu diet yang sebenernya di setting klinis ya Kayak di rumah sakit itu tuh ada dilakukan Penelitiannya ada, manfaatnya ada Tapi manfaatnya bukan untuk menurunkan berat badan Jadi diet keto ini ditujukannya untuk orang dengan kondisi atau penyakit epilepsi gitu Oh jadi bukan untuk menurunkan berat badan ya kak? Tapi banyak banget tuh yang ngeklaim kalau ketika melakukan diet keto berat badannya turun Itu gimana ceritanya tuh? Oke jadi kalau kita ngomongin diet keto lagi tadi ya Dia kan gak konsumsi sama sekali karbo atau mungkin konsumsi tapi sedikit gitu kan Nah kembali ke yang awal gitu ketika asupan karbo kita itu diambil gitu atau sedikit banget Jadi kan tubuh itu langsung mengotong yaudah pakai cadangan lemak gitu kan Nah dari situ sih sebenernya bisa turun karena dia memang energinya full dari lemak yang dipakai Oke itu terkait dengan diet keto ya yang memang dia menghindari karbohidrat Tadi udah kita bahas juga di awal ya dan lebih prefer untuk mengkonsumsi lemak Tapi kembali lagi diet keto itu sebenernya fungsinya itu bukan untuk menurunkan berat badan Tapi memang untuk individu ya betul individu dengan epilepsi Jadi udah dapet informasi yang baru nih jadi untuk temen-temen yang masih mikir diet keto itu diet untuk menurunkan berat badan Udah langsung dijawab nih sama ahli gizi kita langsung sama Kak Ulfa Ternyata diet keto bukan untuk menurunkan berat badan tapi memang difungsikan untuk individu yang menderita epilepsi Jadi kita udah bahas terkait dengan diet yang mengkonsumsi lemak ada lagi nih jenisnya yang baru lagi nih Diet yang prefernya itu hanya mengkonsumsi hayuran aja jadi nggak ada proteinnya mungkin nggak ada bohidratnya bisa dikatakan Nah itu sebenernya gimana lagi tanggapan dari Kak Ulfa? Ya sebenernya diet vegan itu juga diet yang dia diperbolehkan gitu ada Tapi kita nggak bisa sembarangan ngelakuin diet vegan itu Karena dia cukup restriktif juga gitu karena kan kita nggak boleh tuh makan hewani Ya lauk hewani ataupun menu-menu makanan atau minuman yang mengandung itu susu, daging termasuk madu juga ya itu nggak boleh gitu Jadi kalau mau melakukan diet vegan boleh tapi harus dipersiapkan dulu gitu dia harus tahu Oh kalau diet vegan itu berarti kan selain sayur harus ada protein abadi gitu dari kacang-kacangan atau turunannya tempe, tahu, apa namanya ya semua kacang-kacangan tuh harus makan gitu Nah terus karbohidratnya juga dia ada karena kan boleh makan umbi-umbian ya kayak kentang, jagung, beras, nasi itu juga boleh gitu sih Jadi kalau ditanya boleh apa enggak boleh baik apa enggak bisa jadi baik bisa jadi enggak gitu Tergantung implementasi dan settingan nutrisinya kali ya ketika Jadi mungkin saat ini kalau orang mikirnya diet vegan itu ya cuma fokus ke sayuran-sayuran hijau aja gitu ya Jadi nggak mengkonsumsi yang namanya protein, karbohidrat Padahal sebenarnya di sayur-sayuran pun ada gitu nutrisinya Protein tadi bisa dari tempe gitu kan dari kedelai, kacang-kacangan Kemudian kalau untuk karbohidrat bisa dari umbi-umbian, kentang gitu Jadi kalau misalkan kita bandingkan nih diet ala Korea, diet keto sama diet vegan mungkin yang lebih better dilakukan Dan tentunya dengan implementasi yang tepat itu diet vegan? Betul Oke jadi Tapi ini nih ada yang menarik juga ya Kalau aku perhatiin Zaman sekarang kan orang kalau diet vegan itu ada yang memang Pingin ini ya demi lingkungan gitu kan Ada juga yang Apa Gak tega dengan hewan gitu Nah tapi fenomenanya terutama untuk perempuan lagi nih ya Kalau kita nggak memperhatikan asupan protein Bisa jadi kita kekurangan itu Kekurangan zat gizi protein ya Terus utamanya juga zat besi gitu Nah kalau kurang zat besi perempuan itu jadi rentan anemia gitu Nah sementara kan perempuan ini Kalau nanti yang mau punya anak gitu ya Akan hamil Ketika hamil itu sudah secara alami atau otomatis Kita tuh ada di kondisi bisa dibilang anemia Jadi hemoglobinnya tuh pasti rendah Karena zat besi tuh dipakai banget sama bayi gitu Jadi kalau dari sebelum hamil kita udah kurang zat besinya Nah nanti pas hamil gimana gitu Oke jadi langkah preventif ya sebenernya juga ya Jadi bukan hanya mikirin saat ini aja gitu Tapi sebenernya apa yang kita lakukan saat ini tuh pasti ada dampaknya untuk jangka pajang Oke jadi kalau misalkan kita udah bandingkan diantara 3 diet tadi nih Kak Jadi sebenernya tips and trick gitu Diet yang benar dan sehat ini yang paling penting ya Sehat itu gimana? Jadi kalau kita mau diet gitu Jadi kita mau punya pola makan sehat gitu ya Termasuk nurunin berat badan Nah lebih baik kita diet dengan pola makan yang seimbang gitu Kalau casenya mau nurunin berat badan berarti akan dilakukan defisit kalori Tapi tetep makannya tuh gak boleh ada zat gizi yang kurang gitu Supaya gak kekurangan gizi juga gitu Dan sebaiknya tidak restriktif seperti diet korea itu Diet artis korea maksudnya Sebenernya tidak restriktif Kenapa? Karena diet ini pengaruhnya gak cuma ke kesehatan atau status gizi aja Tapi bisa ke kesehatan mental juga gitu Kalau misalnya diperhatiin nih Artis-artis korea itu kan digambarkan dengan body goals Terus ya kan langsing kakinya junjang gitu Terus ketika mereka nge-share oh iya loh diet aku kayak gini Orang-orang jadi berharap berarti badan aku bisa kayak gitu juga ya gitu Padahal setiap orang itu beda-beda genetiknya gitu Misalnya nih aku sama kakak berat badannya sama gitu Tapi bentuk badan kita itu belum tentu sama gitu Nah jadinya dengan kita tidak melakukan diet restriktif Harapannya kita juga gak terbebani kayak Oh badan aku kenapa gak bisa kayak dia ya gitu Atau kayak Oh aku gak bisa body goals ya gitu Jadi dari sisi kesehatan mental juga itu perlu diperhatiin gitu Belum lagi kalo ngomongin diet yang restriktif gitu Kita kan suka craving ya kan Karena misalnya eh cuma makan ubi sama apel Padahal lu pengen cheesecake gitu kan Atau pengen es krim gitu kan Iya Karena gerainya lagi buka dimana-mana gitu Nah jadi pas kita nanti udah sukses diet Kita ngerasa wah ini saatnya aku makan semua Bahas gendam ya kayak Kemarin gak bisa dimakan gitu Tapi abis makan itu kita gak punya kontrol terhadap makanan Terus udah badan kita jadinya naik lagi Jadi kayak ya terus kemarin ngapain gitu kan gitu Jadi satu jangan restriktif Karena selain buat kesehatan tubuh secara keseluruhan Itu juga buat kesehatan mental gitu Nah terus tadi harus seimbang Tidak mengurangi satu zat izi apapun gitu Tapi yang diatur tuh porsinya gitu Ini orang-orang masih mungkin belum familiar ya Jadi sebenernya makan tuh harus lengkap di satu piring Dari Kementerian Kesehatan itu ada acuannya namanya isi piringku Ini bisa ditampilin nanti disini ya Langsung ini isi piringku Isi piringku Jadi disitu ada gambarnya Ada makanan pokok, sayur, lauk, sama buah Nah mau kita nurunin berat badan, naikin berat badan, diet untuk penyakit Makanya harus seperti itu Tapi porsi-porsinya yang diatur Kan pasti beda dong Orang yang mau menurunin berat badan sama naikin berat badan Porsi nasi sama lauknya pasti beda Sayurnya beda Snack-snacknya beda gitu Aku tertarik nih Kak Tadi Kakak tempat notice Kalo diet itu kan bukan hanya sekedar menurunkan berat badan Tapi menaikkan berat badan juga bisa dikategorikan sebagai diet ya Kak Iya Jadi sebenernya diet itu apa aja sih Kak selain menurunkan, menaikkan Mungkin ada lagi gitu yang termasuk kategori diet Laki yang melaksanakan diet Terkadang mayoritasnya kan wanita-wanita Karena memang tujuannya itu adalah pengen jadi golf gitu Oke, tadi kita sounding masalah stunting Mungkin nih Sobat Jaksal ada yang belum familiar Atau bahkan baru pertama kali denger nih dari obrolan kita terkena stunting Barangkali bisa dispil ga kalo stunting itu sebenernya apa sih? Ini kali ya supaya lebih tau juga nih Sobat Jaksal ya Stunting itu faktor penyebabnya ada banyak gitu Gak cuma pas lagi hamil ibunya kurang zat gizi Atau pas lagi udah lahir bayinya kurang asupannya gitu Gak juga tapi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya